Halo guys, ketemu lagi dengan gue Felix yang hari ini akan guide kalian melakukan low impact workout. Workout ini dihususkan untuk kamu yang memiliki BMI obese tanpa lompat-lompat agar meminimalisikan cedera lutut, namun tetap bisa membayar kalori secara efektif. Gak menutup kemungkinan buat kamu yang tidak obese untuk ikutan juga. Yuk langsung aja! Langsung aja kita mulai dengan 5 gerakan pertama warming up yang masing-masing 30 detik guys. Yuk kita jogging dulu selama 30 detik pertama. Kita jogging aja dengan santai seperti biasa. Lakukan dengan pelan-pelan untuk meminimalisikan cedera pada lutut kalian ya kalau misalkan kalian terlalu cepat. Jadi kita slow but sure aja guys. Yuk kita masih tes full kick, kita baru permulaan, masih semangat banget guys. 5, 4, 3, 2, 1, oke yuk gerakan berikutnya. Kita ke gerakan yang high ini, cuma kita modifikasi disini. Upper body kalian juga ikut bergerak ya guys, supaya kita keseluruhan geduk full body kita semua ikutan bergerak. Kita lakukan juga selama 30 detik. Semangat guys, kita masih berakan warming up. Semangat sama. 3, 2, 1, oke yuk. Selanjutnya, kita squat. Tapi gak usah sampai full squat, kita partial saja. Buat kamu yang merasakan terlalu gampang, tapi boleh juga sih guys kalau mau full squat. Tapi karena ini untuk pemula, kita partial squat, setengah squat aja gak ada masalah guys. Sambil rasakan kontraksinya. 3, 2, 1, oke next. Kita reach up, kita dorang tangan kita sejauh-jauh mungkin ya guys. Kakinya juga perlu diperhatikan. Semangat kiri, tangan. Kalau tangan kanan yang naik, paki kiri yang ke samping guys. Begitu pula sebaliknya. Oke. 3, 2, 1, oke next. Kita jogging, kita lari sedikit ya guys. Gak usah kenceng-kenceng, gak usah tinggi-tinggi pakinya. Ini warming up terakhir. Habis ini kita masuk ke main workout kita. Seperti biasa, 15 gerakan. Masing-masing 40 detik, istirahat 20 detik, sebanyak 2 set guys. Oke. Habis ini kita langsung aja ya. Kita ke side leg, touch, and open arms. 3, 2, 1, oke yuk langsung. Di sini kita ke kiri ke kanan. Set kali pindah tempat. Kita lebatkan lengan kita ke depan guys. Ketan. Dan dirasakan kontraksi otak dada kalian. Juga tubuh kalian gak usah terlalu lurus ya. Masuk terlalu tergak, ada gungung bukan sedikit. Oke. Kita lakukan sebanyak 40 detik. 5, 4, 3, 2, 1, oke. Kita istirahat dulu guys. 20 detik. Setelah ini kita akan melakukan squat full arms up. Sebanyak 40 detik. 5, 4, 3, 2, 1, oke yuk mulai. Kita squat ke bawah. Luruskan tangannya dan luruskan tangannya ke atas apabila kita sedang naik ke atas ya guys. Oke yuk semangat yuk. Tergakannya masih mudah-mudah guys. Oke, kita masih ada 10 detik. 5, 4, 3, 2, 1, oke. Nice. Kita istirahat lagi selama 20 detik. Kalian kalau sampai istirahat boleh sambil minum ya guys. Setelah ini kita straight punch. Seri tangan kita tonjok ke depan guys. Perhatikan juga nanti kakinya lebih kegerak. Jadi dia lebih kempat. Oke. Kita tonjok terus. Kita putar tangan kita. Kita putar. Dari defense ke attack base. Kalo saat kita tonjok ke depan, tangannya kita putar ke depan guys. Kakinya mengikuti irama dari tonjokannya. Oke, kita akan selesai dan full detik lagi. Tonjok yang kencang guys. Jangan sampai lemes. 3, 2, 1, oke. Abis ini kita bakal ngelakuin tiny and push. Kita ambil nafas. Selama 20 detik. 4, 3, 2, 1, oke. Yuk mulai. Pada saat kita dorong, kaki kita naik ya guys. Kiri kanan bergantian. Oke, naikkan kakinya agak tinggi. Kita dorong tangan kita ke depan. Kelapak tangannya dilebarkan aja. Kita sambil rasakan dari kontraksi dada kalian juga guys. Oke. Yuk, kakinya yang tinggi. Jangan rendah-rendah guys. Speednya jangan makin lambat. Kita harus makin cepat sedikit. 5, 4, 3, 2, 1, oke. Nice, nice. Setelah ini kita ngelakuin squat fulls guys. Kita akan mulai dalam 5, 4, 3, 2, 1, oke. Oke, kita seperti sedang mau squat tapi gak usah sampai bawah guys. Jadi setanahnya aja. Terus pas pada saat naik juga gak boleh sampai tegap. Jadi kita tahan guys. Turun gak sampai turun. Naik gak sampai naik. Kita di tangan-tengah aja ya. Disini bokongnya yang turun ya guys. Bukan cuma badannya yang turun. Oke, kita masih ada 7 detik. 3, 2, 1, oke. Nice. Kita istirahat lagi 20 detik. Kita habis ini melakukan jumping jack tapi versinya gak melompak. Oke. Mama 40. Kita mulai dalam 3, 2, 1, oke. Setelah kali kakinya dikesampingin. Kedua lengan kita tepukan di atas. Oke. Tidak tinggi guys. Kiri. Kanan. Kiri. Tangan. Tangannya. Tangannya sampai naik guys. Sampai tepuk. Skitnya jangan makin lambat guys. Kita cepetin terus. Sampai langsung. Sampai langsung. Sampai langsung. Sampai langsung. 3, 2, 1, oke. Nice. Setelah ini kita bakal ngelakuin up push. Kita istirahat lagi selama 20 detik. Yang mau minum boleh minum. Masih belum ada apa-apanya ya guys. Keringetan mungkin udah mulai keluarkan sedikit. Kita perjalanan masih panjang banget guys. 3, 2, 1, yuk mulai. Kita squat setengah lagi kebawah. Habis itu kita naikkan tangan kita pada saat kita sedang ke diri guys. Ke atas. Kita dorong langan kita ke atas. Kita squat setengah aja. Nggak harus sampai bawah banget. Semangat guys. Kita baru gerakan ketujuh. Dari total kalau misalkan 2 set kita berarti 30 gerakan guys. 5, 4, 3, 2, 1, oke next. Kita setelah ini kita lakuin gak akan muay thai ya guys. Uppercut. Dari tanah. Kita mulai dalam 6, 4, 3, 2, 1, oke. Yuk kita tonjok. Bener-bener tonjok dengan tenaga ya guys. Kita seolah-olah ada musuh di depan kalian. Ada yang jelatin kalian. Kita tonjok dagunya guys. Kita tonjok dagunya bawah. Bagunya dia. Dengan keras kayak. Setiri kanan, kiri kanan. Lepasnya jangan makin lambat. Diperhatikan. Harus makin cepat guys. 5, 4, 3, 2, 1, oke nice. Kita lakukan. Seperempat dari workout kita nih guys. Abis ini kita ngapuin open arms. Yuk mulai. Ini giakannya cukup mudah ya guys. Tapi core-nya harus tetap dikunci. Kita tubuhnya gak terlalu tegap. Kita sedikit squat. Lengannya yang bermain guys. Kita lebatkan keluar. Kita masukkan ke dalam. Seperti main cable flys ini guys. Speed-nya harus Konstan guys. Halus lebih cepat. Jangan makin lambat. Masakan juga kontraksi dari otot dada kalian disini yang bermain. Oke. Kita akan selesai dalam. 5, 4, 3, 2, 1, oke nice. Kita udah mulai masuk ke gerakan 10. 33 pesan kejalanan ini guys. Kita lakuin side run. Kembali side run. Kembali side run. Kembali side run. Pada saat ke samping. Kita mau pindah. Arah. Kita harus naikkan kaki kita dulu. Yang tinggi. Mengenai. Sikut. Tangan sampingnya guys. Kalau kakinya tangannya naik. Kenakan ke sikut yang kiri. Begitu pula sebaliknya. Oke. Speed-nya jangan makin lambat. Kita kiri tangannya. Kami harus dalam keadaan cepat guys. Kenakan. Kenain. Kakinya ke jutut kalian. Sikut kalian. 3, 2, 1, oke nice. Setelah ini kita ngelakuin climbing. Oke. Mama minum boleh minum. Mungkin keingetan udah pada mulai dicuci kami guys. Belum ada apa-apa tapi ya. Yuk mulai. Oke. Di sini gerakannya kita pikirkan seolah-olah kalian sedang menarik tali guys dari atas. Oke. Jadi seperti rope climbing. Kita tarik terus. Kita tarik talinya. Pakai lengan kalian kiri kanan. Kiri kanan. Dengan genggaman kalian juga tarik. Nice. Yuk semangat guys. Kita selesai dalam 4, 3, 2, 1, oke. Next move. Kita sidetrack. Hampir sama dengan sebelumnya. Tapi ini dari kiri dan kanan. Kita mau di dalam 5, 4, 3, 2, 1, oke. Kita pikirkan seolah-olah kita sedang menarik tali dari kiri dan kanan guys. Tarik, tarik seluruh badan kita gunakan untuk menarik tali tersebut. Pakai tenaganya guys. Carbnya diperhatikan. Setelah kita sedang menarik. Speednya ayo ditambahkan. Jangan terlalu lambat. Yuk masih ada 10 detik lagi. 3, 2, 1, oke. Nice. Setelah ini kita melakukan walking prep. Selama 40 detik. Kita bakal mulai dalam 3, 2, 1, oke. Kita jalan ke samping. Setelah kali jalan. Kubuhnya. Kita squat sedikit. Oke. Lengan kalian senyaman mungkin aja. Boleh megang pinggul kalian. Boleh ditaruh di depan. Lengannya. Yang penting kita squatnya. Ini harus benar guys. Harus paksial squat. Kita sambil punky core ya. Jaga keseimbangan. Jangan makin lambat. Seperti biasa. Harus makin cepat. Oke, nice. Kita selesai dalam 3, 2, 1, oke. Setelah ini kita bakal ngelakuin push the door. Kita pikirkan seolah-olah pedang undora. Ini dia. Kita mulai dalam 3, 2, 1, oke. Yuk kita dorong. Kita sedikit lanjis ya guys. Setelah kalian sedang mendorong ke depan, kaki kalian lanjis ke depan. Kiri kanan bergantian. Oke, ini dorong sekuat mungkin guys ke depan. Kita push terus. Kita push. Dengan dada kalian juga. 4, 3, 2, 1, oke. Oke, nice. Kedekatan terakhir dari set pertama. Yaitu adalah squat to butt kick and punch. Oke, sementari kita mulai. 3, 2, 1, oke. Kita butt kick. Tapi setelah kiri kanan butt kicknya, kita squat tiket. 4 kali. Habis itu kita jump straight ya selama 5 detik. Oke, kita butt kick 2 kali. Kiri kanan masing-masing. Sehingga itu kita punch. Sedikit squat, kita tonjok kiri kanan selama 5 detik. Butt kicknya kita perhatikan sambil sampai kena ke bokong guys. Oke. 5, 4, 3, 2, 1, oke. Kita udah 50% perjalanan guys. Gimana guys? Udah mulai keingetan. Kita udah masuk ke set kedua nih guys. Kita ulang lagi ke gerakan pertama kita. Side leg touch and open arms. Semangat guys. Kalian udah 50% perjalanan. Kita harus selesain sampai akhir. Jangan menyerah. Yuk, kiri kanan, kiri kanan. Nomornya. Kita juga mainkan. Suruh tubuh bergerak semua. Nice, nice. Kayak mau ini guys. Asli rehe. Ah, rehe. Yo. Oke, nice. 3, 2, 1. Oke. Kita kegerakan berikutnya. Squat to arm up. Kita mulai dalam 3, 2, 1. Oke. Kita pakai TL squat ke bawah tangannya. Kali saat sedang naik, kita dorong ke atas tangannya. Oke. Masih easy guys. Oke. Mungkin keingat udah mulai bergi kurang disini. Kita mulai dari 15 detik. Semangat terus. Jangan sampai menyerah. Jangan sampai berhenti. Speednya kita cepetin. 3, 2, 1. Oke, nice. Kita straight punch lagi. Kalian boleh minum dulu guys. Pada saat sedang istirahat 20 detik. Bolehlah pakai ringatnya juga. Pakai handuknya. Oke. Yo, mulai. Oke. Kita tonjok. Kita straight jab, straight jab. Kakinya juga ikut bermain ya guys. Dari kanan, di kiri kanan. Tutin iramenya. Speednya. Yo, jangan makin lambat. Harus makin cepat. Kita masih dulu 15 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nice. Kita ke high knee and push. Kita straight-at dulu. Lap keringatnya. Sambil minum boleh. 3, 2, 1. Oke. Yuk, dorong. Dorong. Kakinya. Naikin guys. Yang tinggi. Kiri kanan. Oke. Nice. Nice. Kita makin cepetin yuk. Cepetin gelakannya. Jangan melambat. Kita kasih stress lagi ke otot-otot kalian. Dari stress-nya. 4, 3, 2, 1. Oke. Habis ini kita squat pulse lagi guys. Oke. Kita squatnya. Nggak usah sampai deep-deep banget. Kita turunin. Yang turun adalah tubuh kalian ya guys. Bokong kalian yang turun. Turun dan bukan maju guys. Jangan terlalu turun di tengah-tengah aja. Pas naik jangan terlalu naik. Kita pakai terus. Rasakan kontraksinya dari otot bokong kalian. Dari otot paha kalian guys. 4, 3, 2, 1. Oke. Good job guys. Kita ke jumping jack. Tapi enggak lompat. Semangat guys. 3, 2, 1. Oke. Rakinya perhatikan. Kiri kanan. Kiri kanan. Lengannya. Ke atas. Sampai tenang. Oke. Nice. Good job guys. Nggak usah sampai lompat-lompat ya guys. Kita minimaliskan resiko cedera-nya dalam perangkat tersebut. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Setelah ini kita melakukan kaput. Setelah selesai squad pada saat sedang naik. Kita sambil dorong tangan kita ke atas. Oke. Squatnya. Ayo. Semangat terus. Kita dorong sekencang-kencangnya ke atas. Kita squat ke bawah. Bokongnya yang turun. Bukan badannya yang ke depan. 4, 3, 2, 1. Nice. Kita udah 66% perjalanan nih guys. Kita uppercut lagi. Kita kegerakan Muay Thai ya. Sumi Muay Thai. Emang minum-minum. Kita mulai dalam 2, 1. Ayo kita toncok guys. Toncok dagu musuh kalian dari bawah. Kita dorong lengan kita. Dengan kencang guys. Dari bawah ke atas. Speednya yuk. Jangan makin lambat. Terus makin kencang guys. Malah. 4, 3, 2, 1. Oke. Nice, nice. Nah ini kita ngelakuin open arms lagi. 2 detik kita istirahat. 3, 2, 1. Oke guys. Gak kan cukup mudah nih guys. Oke. Kita sedikit squat ya guys. Jangan tau tegap badannya. Lalu lengan yang kita perhatikan. Dari belakang ke depan. Jangan terlalu 90 derajat. Lengannya kita bengkokkan dikit ke bawah. 45 derajat. Kita lihat ya. Rasakan kontraksinya. Atau dada kalian seperti sedang melakukan cable flies. Oke. 3, 2, 1. Oke. Nice. Kita udah masuk ke gerakan 25 ini guys. Kita bentar lagi selesai. Jangan sampai menyerah. Ketingatnya udah banyak. Ya. Yuk. Semangat guys. Semangat. Kita lari ke samping dan ke kiri dan ke kanan. Lalu kita naikkan lutut kita mengenai ke sikut kita guys. Yang tinggi guys. Supaya bisa kena. Oke. Yuk. Lebih lincah lagi guys. Kakinya yang tinggi. Jangan gendah-gendah. Sikutnya kenakan ke lutut. Oke. Nice. 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 kita tarik, kita tarik terus jangan dipikirkan seolah-olah kalian dorong ke atas tapi kita tarik barang kita tarik tali dari atas ke bawah oke nice nice semangat guys jangan terlalu merah lima empat tiga dua satu oke nice yuk kita kegagakan selanjutnya inget guys kita tarik tali dari samping sampai sebelumnya kita tarik sekuat tenaga guys kita mulai dalam tiga dua satu oke yuk mulai kita tarik guys kiri kanan kiri kanan badannya diputar guys badannya kita tarik terus yuk 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 semangat yuk speednya yuk yuk jangan makin lambat jangan makin lambat jangan makin lambat ayo makin cepat oke tiga dua satu oke good kita ke gerakan selanjutnya walking crab disini kita harus rasakan kontraksi dari otak bokong dan juga paka kalian ya guys yuk mulai kita ke kiri dua kali ke kanan dua kali step kali kita ambil step kita swap sedikit guys namanya boleh di ways kalian boleh di depan guys gak ada masalah setelah yuk rasakan kontraksinya semangat guys jangan pernah give up yuk kita sedikit lagi selesai guys habis ini kita tinggal dua belakang lagi dua satu oke kita ke gerakan ke 29 guys dari 30 kita istirahat dulu selama 20 detik kita masuk ke push the dart yang akan dimulai dalam tiga dua satu oke kita lanjut sedikit ke depan sambil dorong pintu guys kiri kanan kiri kanan oke sambil lanjut guys rasakan ototnya pada saat sedang lanjut badannya turun ke bawah bukan ke depan guys dorong pintunya sekuat kuatnya oke kita akan selesai dalam 10 detik lagi untuk masuk ke gerakan terakhir yuk semangat yuk dua satu oke kita ke gerakan terakhir squat to butt kick and punch ini adalah gerakan terakhir pada main workout kali ini nanti setelah ini kita bakal cooling down seperti biasa jadi tetap semangat jangan sampai menyerah jangan perhenti di jalan kita sudah ke gerakan terakhir kita tonjok selama 5 detik pada saat sedang butt kick kakinya harus mengenai bokong kalian guys oke kiri kanan kiri kanan dua kali kita tonjok ke depan kita putar dengan kita kepala tangan kita kita butt kick kita tonjok 5 detik oke oke nice nice perhatian sedang butt kick pas turunnya kita squat dikit ya guys perhatian punch juga oke oke good job guys nice kita udah selesai kita masuk ke cooling down oke terakhir selama masing-masing 30 detik ini kita stretching aja dari lengan kalian diputar guys badannya mengikuti kita bengkokkan ke samping oke kita perkeganan yang akan membantu recovery dari otot-otot kalian nantinya ya guys dua satu oke satunya kita tarik sejauh-jauhnya kita stretch kita rasakan dari pergangan ototnya oke 5 4 3 2 1 oke nice kita ke berikutnya ini kita perkeganan dari kaki lutut kalian yang satunya oke terserah mau yang kiri dulu atau yang kanan dulu habis ini kita lakuin yang satunya lagi guys 5 4 3 2 1 oke yuk satunya selama 30 detik oke oke ternyata studio nya kita sudah mau mulai dipake guys kita harus cepet-cepet nih kemarin pas shooting guys tapi gak apa-apa kita lanjut terus guys kita tinggal beberapa gerakan cooling down lagi oke tetap lanjut guys kita stretching lutut kita ke belakang kaki satunya ternyata waktu kita dalam menggunakan studio nya udah mulai abis nih guys orang-orang sudah pada mau mulai kelas kita masih disini sudah mulai rame guys oke kita tetap stretching 5 4 3 2 1 oke yuk kaki satunya lagi guys stretch dari lutut kalian ke belakang kita tarik sedalam-dalamnya ya kakinya selama 30 detik kita harus izin dulu nih guys kemarin untuk pake studio nya 5 menit jadi mereka agak telat nih nanti kelasnya 4 3 2 1 oke oke kita ke gerakan stretching berikutnya guys tarik lengan kalian ke depan jangan salvok guys kita tetap fokus tarik ke depan selama 30 detik seperti biasa 5 4 3 2 1 oke lalu yang belakang kita tarik lengan kalian kita regangkan semua ototnya ini kita udah ngelakuin low impact workout kita low impact workout kita well done guys kalian sudah hebat sudah bisa sampai sejauh ini 3 2 1 oke kita ke gerakan terakhir dari cooling down ini guys kita harus cepet-cepet disini oke kita lakukan seperti gerakan yoga ada gak ya yoga seperti kayak gini sotoy gua guys oke ikutin aja gerakan yang seperti shelly lakukan kita selesai dalam 3 2 1 oke well done guys good job oke see you guys in the next video kita udah masuk ke low impact workout yang ke 5 oke see you guys bye-bye then see you guys you Terima kasih telah menonton!